Kita menuju Jawa Timur, Tribuners, PT Galabumi Perkasa sebagai pengelola pasar turi baru, menyebut akan segera merelokasi pedagang ke dalam pasar. Menjalannya pasar akan dibuka pada 22 Maret 2022 mendatang. Saat ini manajemen tengah melakukan sejumlah persiapan. Detail informasinya akan disampaikan oleh Bobby Kuloway, jurnalis dari Suria yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan, Bobby. Ya rekan, Dea. Bisa Anda informasikan dari pantauan Anda dan juga informasinya sempat kami dengar bahwa sebagian pedagang pasar turi ini masih bertahan di tempat penampungan sementara. Mengapa? Apa alasannya? Baik, Orta Andeo. Jadi memang benar sejak peristiwa kebakaran pasar turi tahun 2017 silam, sejumlah pedagang masih bertahan di tempat penampungan sementara. DPS, meskipun pasar turi baru telah dibangun. Ada sejumlah alasan kenapa pedagang masih bertahan di DPS. Yang parahnya karena mereka belum memiliki lapas di dalam pasar turi baru. Salah satu alasannya kenapa mereka belum memiliki lapas karena mereka kesulitan untuk bisa melunasi biaya yang dibebankan kepada mereka oleh PT Galabuzi Pekasa sebagai operator atau biaya swasta pengelola pasar turi baru. Manajemen dari pasar turi atau dalam dunia berkasa mengundang seluruh pedagang pasar turi untuk bersosialisasikan adendu penjadian atau penanda tanganan adendu penjadian DPS. Di mana dengan dilaksanakan adendu penjadian ini maka jadi mengikuti sesuai dengan ketentuan atau permintaan dari kamar kota Surabaya agar pedagang diberikan kapal yang berserta. Itu yang rencana kita lakukan hari ini dan persosialisannya cukup. Kalau dari sisi pedagang yang harus disiapkan adalah buku atau perjanjian ikatan jual beli atau PPJP kemudian datang sendiri bahwa KTK asli, produk identifikasi, untuk selanjutnya akan diterbitkan buku sepan yang merupakan kepemilikan atau tak pakai atas tanya. Kita akan jadwalkan untuk penandatangan adendu ini mulai tanggal 31 Januari sampai tanggal 21 Maret. Jadi memang jangka waktunya agak panjang supaya tidak berkerumun, berjubel gitu. Dan kita ada jadwalnya masuk-masuk di setiap lantai sesuai dengan jadwal yang kita buat. Kita kotak ada 6.800an ya. Dari kotak 6.800an kita mau lakukan perifikasi bulan, pendataan kembali, kemudian agar bisa segera Masa Turi untuk kontrasi kembali. Dan pendagangan sudah melakukan pendataan di DPS. Namun demikian sekali lagi bahwa krisisnya dari Masa Turi, kami terbuka. Apabila ada pendagang DPS yang belum memiliki sepan di Masa Turi, kita welcome, kita terbuka. Segerikian rupa pendagang itu tetap bisa masuk dan jaga LPS yang ada di sini. Dari permintaan pendagang seperti itu, tapi kembali lagi, pembukaran DPS adalah anak dari pemerintah kota. Yang bisa kami lakukan dari Galah Bumi Terkasa adalah membuka ruang, memfasilitasi mereka, pendagang DPS itu bisa masuk dan pendagang yang mengaturi. Itu sedang kami komunikasikan dengan pemerintah kota maupun dengan para pemerintah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton,